Masih bersama Diku-Diku ya, jadi kami sekarang berada di Desa Sisipa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi, sampai saat ini, dari mulai Cianjur, hari ke-34, kami sudah mencapai 2.000 km. Jadi, ini hari ke-34 dari Cianjur, Alhamdulillah kami mencapai 2.000 km di Desa Sisipa, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi, buat sahabat, itu tuh yang lagi bersenyum, bahwa jangan salah ya, kami sekarang mencapai 2.000 km dari Cianjur. Dan, jangan saksi untuk melewati Lampung, karena Lampung itu aman sebetulnya. Jadi, bisa dikwes, tidak mungkin. Jadi, di loading, di dunia yang nyalinya aja yang diut. Tanya sama kweser Lampung, tanya sama orang-orang, para pemulisian, bahwa... Bahwa Lampung itu aman sebetulnya, aman. Jadi, tidak... Tidak usah di loading. Bois hanya, jangan masalah. Aman loh. Itu tuh, itu sahabat saya yang lagi dipocokan, itu yang lagi dipocokan. Lampung itu aman. Jangan salah. Kalau anak-anak tahu, mampirlah ke Lampung. Bois ke Lampung. Lampung itu aman. Jadi, enggak ada istilahnya. Enggak bisa di OS. Kalau di loading, enggak ada itu. Jadi, kami sekarang menunggu tempatnya 2.000 km dari Cianjur sampai sekarang selama 34 hari. Di desa Sisipa, kecamatan Batang Toru, kebupaten Tapan di selatan. Orang-orang. Orang. Sampai menuju pantai ya sekarang ya. Sampai menuju si Boga. Ya. Sampai menuju si Boga. Aman. Aman. Tidak ada masalah. Itu harus Anda lakukan. Melintas langsung. Jangan hanya hilang bahwa itu harus di OS. Apa harus di loading. Enggak. Aman. Aman. Di OS saja, karena masalah. Tentang dengan nyali yang buang. Oke. Masih bersama di Gineco. Dalam OS. 3.000 km. Jangan lupa untuk mencapai 2.000 km. 1.000 km lagi nih. Siap. Siap. Siap ya. Siap. Mari kita sehat. Oke. Oke. Siap. Selamat menuju. kita lanjutin sambil cari yang pecah lain tapi sekarang istirahat sebentar aja ya masih sekitar masih sekitar 60 kiloan lagi lah 24,37 tapi alhamdulillah jalanan terus menurun jadi agak terbantu cuma jalan usah dan banyak film ini untuk kawan-kawan yang memintasi daerah ini hati-hati banyak mobil jalan sempit dan memang terhubang jadi harus hati-hati kami pun turun dari sana hati-hati sekali karena banyak mobil sesuatu dan kita diselamatkan kita memilih jalan-jalan ya agak susah karena banyak lubang lubang sempit, kecil oke kita cari dulu yang dingin-dingin hari mau hujan juga kita harus sampai ke Sibolga sebelum maghrib sekitar 60 kilometer lebih sampai 70 mudah-mudahan kita dilancarkan selamat siang masih bersama di Kiniko dalam goes 3000 kilometer jajur keren-keren hati-hati oke selamat siang selamat siang ini kita mau kok biar Ramiqa aja ini Ramiqa selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang